Intro Shalom saudara saudariku yang diberkati dan dikasihi Tuhan Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada malam hari ini Terdapat dalam kitab Masmur 23 Ayat 1 sampai ayat yang ke 6 Yang berkata demikian Tuhan adalah gembalaku Masmur Daud Tuhan adalah gembalaku takkan kekurangan aku Ia membaringkan aku di padang berumput hijau Ia memimbing aku ke air yang tenang Ia menyegarkan jiwaku Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelaman Aku tidak takut bahaya Sebab engkau bersertaku Gadamu dan tongkatmu Itulah yang menghibur aku Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku Engkau mengerapi kepalaku dengan minyak Pialaku penuh melimpah Kebajikan dan kemurahan belakang akan mengikuti aku seumur hidupku Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yusuf Kristus Menjadi seorang gembala bukanlah hal yang mudah untuk dikerjakan Karena seorang gembala memiliki tanggung jawab yang begitu besar Mereka harus selalu memastikan bahwa domba-dombanya tidak kelaparan Dan aman dari serangan benetan huas Sama halnya dengan renungan kita pada malam hari ini Dimana pemasmur itu Daud Menggambarkan Allah sebagai gembala yang baik Ungkapan Daud ini merupakan pengalaman hidupnya sendiri Dimana sejak kecil ia sudah menjadi pengembala domba Yang merupakan milik ayahnya Daud sangat memahami sekali tugas sebagai seorang gembala Yang senantiasa menjaga domba-dombanya Memberikan kawanan domba itu makan dan minum Bahkan melindungi domba dari serangan binatang buas Demikianlah hal yang Daud rasakan Dimana Tuhan benar-benar menjadi gembala yang baik bagi dirinya Dimana dia selalu merasa aman dan tenang Karena Tuhan selalu ada bersama-sama dengan Daud Tuhan selalu memelihara dan menuntun setiap langkah kehidupan Daud Begitu juga dengan kita Tuhan merupakan gembala yang baik bagi kita Maka dari itu kita sebagai domba Harus selalu mempercayakan diri kita sepenuhnya Kepada Tuhan sebagai gembala yang baik Yang akan selalu menuntun dan memelihara Bahkan menyertai setiap langkah kehidupan kita Mari kita berdoa Kami bersyukur kepadamu Ya Tuhan kami Alah kami yang hidup Buat berkat firmanmu pada malam hari ini yang boleh kami terima Yang kembali mengingatkan kami bahwa Engkau adalah gembala kami yang baik Engkau selalu menuntun dan memelihara kehidupan kami Bahkan penyertaanmu selalu sempurna Yang kami rasakan dalam kehidupan kami Terima kasih ya Tuhan untuk berkat firmanmu yang telah berbicara kepada kami Dan biarlah kami selalu mengingat Mempercayakan diri kami yang sepenuhnya kepada engkau Sebagai gembala kami yang baik Dan tak lupa kami juga menaikkan syukur kami ke hadiratmu ya Tuhan Buat penyertaan dan pemeliharaanmu yang begitu sempurna Yang kami nikmati sepanjang hari ini Kami boleh beraktifitas Kami boleh melalui hari ini dengan baik Semua itu karena anugerah dan pertolongan Tuhan Dan malam hari ini kami mau beristirahat Kami mau tidur Jaga lindungi kami Tutup pungkus kami dengan kuasa rumah yang suci Sehingga kami boleh menikmati istirahat pada malam hari ini Dengan penuh damai sejahtera dan sukacita yang berasal daripada engkau Inilah doa dan ucapan syukur Yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup Haleluya Amin Terima kasih